Halo selamat siang adik-adik, pada video kali ini kita akan mempelajari tentang sistem sirkulasi, tepatnya sistem peredaran darah. Nah, karena apa? Karena sistem sirkulasi itu ada dua, yaitu sistem peredaran darah dan sistem linfatik. Nah, yang video kali ini hanya membahas tentang sistem peredaran darah. Nah, kalau kita mempelajari tentang sistem peredaran darah, berarti ada tiga yang harus kita pelajari dengan sangat detail, yaitu darah, jantung, dan pembuluh darah. Nah, selain itu kita harus tahu juga tentang pengertiannya, tentang pengertian sistem peredaran darah, supaya kalian lebih masuk apa yang akan kita pelajari tentang sistem peredaran darah ini. Kemudian jenis-jenis sistem peredaran darah, jalannya peredaran darah, organ-organ yang berperan, kemudian fungsi sistem peredaran darah yang lainnya. Kemudian ada juga skema proses pembuluhan darah, ini sering banget keluar ya, diulangan, kemudian jenis-jenis keulangan darah, kemudian terakhir penyakit-penyakit pada sistem peredaran darah yang sering banget keluar di ulangan akhir maupun UN. Oke, kita mulai ya, belajarnya ya. Pengertian sistem peredaran darah, sistem peredaran darah itu adalah sistem organ yang berfungsi untuk mengangkut oksigen dan zat-zat makanan atau nutrisi yang bisa berupa glukosa, protein, lemak, dari jantung ke seluruh tubuh, ya, nanti digunakan untuk respirasi sel, kemudian setelah itu dia akan mengeluarkan limbah hasil metabolisme berupa karbon dioksida untuk keluar dari tubuh. Itulah pengertian sistem peredaran darah. Jenis-jenis sistem peredaran darah. Jadi banyak sekali istilah-istilah dalam sistem peredaran darah ya. Yang pertama adalah peredaran darah terbuka dan pastinya adalah lawannya yaitu peredaran darah tertutup. Ya, peredaran darah terbuka berarti peredaran darah di luar pembuluh darah, ya, jadi jantung mempakan darah langsung ke rongga-rongga tubuh tanpa melalui pembuluh darah. Nah, ini banyak terdapat pada hewan infet dan merata, ya, atau hewan tidak bertulang belakang. Misalkan film arthropoda, termasuk insekta, dekapoda, kemudian miryapoda, dan araksnigang. Tapi ada pengecualian, yaitu pada film Moruska dan film Anelida, itu mereka memiliki peredaran darah tertutup. Ya, nah, peredaran darah tertutup adalah peredaran darah di dalam pembuluh darah. Ini semua film Vertebrata, ya, semuanya Pisces, Amfibi, Reptil, kemudian Aves, Mamalia, semua memiliki sistem peredaran darah tertutup. Ya, kemudian yang kedua adalah peredaran darah ganda dan peredaran darah tunggal. Jadi, ada ganda dan tunggal, ya, gampang menghapalkannya, ya. Ganda itu adalah dua. Jadi, maksudnya, darah dalam satu kali beredar, itu akan memasuki jantung dua kali. Itu peredaran darah ganda. Semua yang Vertebrata, ya, kingdom animalia yang Vertebrata, itu kecuali ikan, ya, dia memiliki peredaran darah ganda. Nah, kalau peredaran darah tunggal, itu adalah dalam satu kali beredar, darah memasuki jantung hanya satu kali. Contohnya, ya, itu pada kelas Pisces atau ikan, ya. Kemudian yang ketiga adalah peredaran darah kecil, ya, atau sirkulasi pulmonar. Nah, ada pulmu berarti paru-paru, ya. Dan peredaran darah besar atau sirkulasi sistemik, gitu. Kalau peredaran darah kecil, berarti dia akan berhubungan dengan paru-paru, ya. Oh, ya, peredaran darah kecil dan peredaran darah besar itu termasuk ke dalam peredaran darah ganda. Jadi, semua hewan dan manusia terutama, ya, itu memiliki peredaran darah ganda. Berarti, dianya akan memiliki peredaran darah kecil dan peredaran darah besar, ya. Jadi, peredaran darah kecil itu adalah peredaran darah dari jantung ke paru-paru dan kembali ke jantung, ya. Kalau yang peredaran darah besar, berarti dari jantung ke seluruh tubuh. Ya, tubuh kan, tubuh kita kan besar, ya. Kemudian kembali ke jantung. Nah, cara menghapalkan peredaran darah kecil, peredaran darah besar, saya sudah buatkan di sebuah video yang lain, ya. Nah, itu cara menghapalkannya mudah sekali untuk adik-adik SMP dan SMA. Jadi, gampang sekali menghapalkannya, ya. Fungsi sistem peredaran darah lainnya. Kalau kita sudah membahas tentang pengertian dari sistem peredaran darah, maka kalian pasti sudah tahu bahwa sistem peredaran darah itu adalah untuk mengangkut oksigen ke sel-sel tubuh supaya bisa terjadi respirasi sel sehingga menghasilkan tenaga, ya. Kemudian juga mengangkut nutrisi ke sel-sel tubuh, ya. Itu yang dilakukan oleh plasma darah. Kemudian, mengangkut mimbah hasil metabolisme tubuh dan racun yang membahayakan tubuh bila tetap ada di dalam tubuh, ya. Itu seperti karbon dioksida, karbon monoksida itu harus dikeluarkan dari tubuh. Nah, dari pengertiannya saja, fungsi sistem peredaran dari nomor 1 sampai nomor 3 kalian sudah tahu. Tapi rupanya masih ada lagi fungsi sistem peredaran darah lainnya. Yaitu yang keempat sampai tujuh, nih. Yang keempat itu mengangkut hormon yang dihasilkan oleh genjar endokrin, ya. Jadi, hormon itu beredar melalui sistem peredaran darah. Kemudian, sebagai imunitas tubuh. Imunitas tubuh itu dilakukan oleh leukosid, ya. Nah, kemudian yang ke-6. Memelihara suhu tubuh supaya tetap normal atau sebagai thermoregulasi. Ingat, suhu tubuh normal itu kurang lebih sekitar 36,5 sampai 36,7, ya. Dan, yang terakhir adalah menjaga kadar pH tubuh supaya tetap seimbang. Kadar pH normal itu antara 7,35 sampai 7,45. Walaupun tugas menjaga kadar pH tubuh ini paling banyak dilakukan oleh sistem respirasi dan organ ginjal, ya. Tapi, sistem peredaran darah pun berperan penting dalam menjaga kadar pH tubuh. Sekarang kita akan mempelajari tentang peredaran, jalannya peredaran darah. Ini sering sekali masuk ke dalam ulangan SMP maupun SMA, ya. Di UN 2016, ya, itu juga masuk peredaran darah, jalannya peredaran darah. Oke, saya akan menjelaskan. Kita mulai dari, ini dulu ya, jantung, ya. Ini jantung. Nah, jantung ini gunanya kan untuk memompat darah. Jadi, saya mulai dari serambi kiri, ya. Serambi kiri ini kalau dia berkontraksi, maka dia akan mengalirkan darah ke bilik kiri. Ini bilik kiri, ya. Nah, kemudian nanti dari bilik kiri, darah akan mengalir ke aorta. Ya, ini aortanya. Kemudian, darah dari aorta ini akan dialirkan ke seluruh tubuh. Ini tekanan darahnya sangat tinggi, ya. Dan, kalau kalian lihat, ini warnanya kan adalah warna merah. Ini berarti jantung bagian kiri dan pembuluh darah aorta dan yang berwarna merah ini membawa darah yang kaya akan oksigen, ya. Nah, setelah itu, setelah menuju ke sel-sel tubuh, Maka, dia akan berhubungan dengan pembuluh darah vena. Nah, pembuluh darah vena itu adalah pembuluh darah yang menuju ke jantung. Kalian lihat yang warna biru, ya. Nah, kalau lihat yang warna biru ini, Ini yang dari bawah, ada yang dari atas, ya. Ini adalah vena kafa. Nah, vena kafa ini sudah membawa karbon dioksida. Jadi, pembuluh darah balik itu membawa banyak karbon dioksida. Vena kafa ada yang berasal dari atas tubuh, namanya vena kafa superior. Dan dari bawah tubuh yang namanya vena kafa inferior. Nanti masuklah darah dari vena kafa ini menuju ke serambi kanan. Atau atrium kanan, ya. Kemudian, atrium kanan berkontraksi dimasukkan darah ke bilik kanan, ya. Ini yang biru ini, ya. Kemudian, kalau bilik kanan ini berkontraksi, Maka, darah dari bilik kanan akan dimasukkan ke paru-paru melalui arteri pulmonalis, ya. Nah, nanti ini di paru-paru, ya. Jadi, yang biru ini, ya. Masuk ke paru-paru darah yang membawa karbon dioksida. Nanti kemudian di paru-paru akan ditukar dengan oksigen yang didapat dari proses penapasan, ya. Kemudian, setelah darah mendapatkan banyak oksigen, Darah dari paru-paru akan masuk lagi melalui vena pulmonalis, ya. Menuju ke serambi kiri. Begitu seterusnya, ya. Itulah jalannya peredaran darah. Salah satu organ yang harus kalian pelajari secara mendalam pada saat belajar tentang sistem peredaran darah, ialah jantung, ya. Karena fungsi jantung sendiri adalah untuk memompah darah, ya. Nah, kalian harus tahu letaknya, letak jantung itu di rongga dada agak sebelah kiri, ya. Di antara paru-paru. Kemudian, ukurannya juga kecil, kurang lebih seperempat kilogram, ya. Sedikit lebih besar dari kepalan tangan kita, ya. Kemudian, ototnya, otot jantung ini sangat khusus yang disebut dengan neokardium, ya. Dia seperti otot lurik, tapi tidak bekerja seperti otot lurik pada umumnya, ya. Karena otot jantung ini adalah neokardium, maka dia bisa berkontraksi. Nah, jantung bisa berdenyut atau berkontraksi itu rata-rata antara 60 sampai 100 kali dalam per menit, ya. Tapi, ini tergantung juga wanita dan pria. Wanita biasanya lebih cepat daripada pria dan jantungnya. Biasanya pada umumnya wanita itu adalah 78 kali per menit, kemudian pria itu hanya 70 kali per menit, ya. Selain itu juga didasarkan pada usia, ya. Pada usia waktu bayi baru lahir, itu denyut jantungnya sangat-sangat cepat, ya. Antara 70 sampai 160. Tapi, semakin tua, maka denyut jantungnya semakin lambat. Nah, pada waktu tidur pun jantung akan berkontraksi, ya. Berdenyut itu kurang lebih sekitar 60 kali per menit, ya. Jadi, otak jantung punya kehususan sendiri, ya. Yang disebut dengan neurocardium, ya. Kemudian, jantung tadi fungsinya adalah untuk memompah darah, ya. Jantung bisa memompah darah itu 5 liter per menit, ya. Jadi, sangat banyak. Kalau sehari bisa bayangkan kurang lebih 7.000 liter per hari. Jadi, jantung akan memompah darah ke seluruh tubuh kurang lebih 7.000 liter per hari, ya. Nah, kemudian kita akan mempelajari tentang ruangan yang terdapat pada jantung, ya. Nah, pada jantung, kalian harus ingat, jantung itu ada 4 ruangan. Yang paling atas itu disebut atrium, atau disebut dengan serambi, ya. Ingat, atrium sama dengan serambi. Kemudian, ventricle. Bagian bawahnya adalah ventricle, atau disebut dengan bilik. Oke, nah, kemudian, di antara atrium kiri dengan atrium bilik kiri, atau ventricle kiri, itu terdapat katup, yang namanya katup bikuspidalis, ya. Kemudian, antara atrium kanan dengan bilik kanan, juga terdapat katup, yang namanya katup trikuspidalis. Selain itu, ada juga katup yang ada di antara ventricle kanan dengan arteri pulmonalis. Kemudian, juga ada di ventricle kiri dengan orta, ya. Nah, itu disebut dengan katup semilunaris, ya. Nah, katup-katup ini digunakan fungsinya, ini untuk supaya, kalau katup bikuspidalis dan trikuspidalis, itu digunakan supaya darah yang masuk ke bilik, tidak akan balik lagi ke serambi, ya. Jadi, alirannya searah. Begitu juga dengan katup semilunaris. Itu digunakan supaya alirannya tetap searah, atau tidak balik ke balik, ya. Nah, pada UN 2019 kemarin, itu ada soal mengenai ruangan pada jantung ini, ya. Nah, jadi, kalau misalkan, pertanyaannya seperti ini. Kalau misalkan serambi dan bilik berkontraksi, ya. Karena dia adalah otot, maka dia bisa berkontraksi, ya. Jadi, bila serambi dan bilik berkontraksi, maka yang terjadi adalah, gitu, ya. Nah, tapi yang ditunjuk oleh soal tahun 2019 itu adalah serambi kiri dan bilik kiri, ya. Jadi, kalau serambi kiri ini berkontraksi, ya, maka darah yang kaya oksigen, ingat, yang sebelah kiri ini membawa darah yang kaya oksigen, ya. Jadi, kalau bilik serambi kiri berkontraksi, maka darah yang kaya oksigen, itu akan mengalir atau masuk ke dalam atrium atau bilik. Kemudian, kalau bilik berkontraksi, maka darah yang kaya akan oksigen, akan dipompa ke seluruh tubuh. Oke, itu soal UN tahun 2019, ya. Nah, kemudian, kalian juga bisa sering periksa darah, ya, tekanan darah, ya. Nah, tekanan darah itu biasanya ada tertulis 80 garis miring 120 mmHg, ya, di situ. Jadi, kalau kalian periksa darah, maka akan ada, kalau itu normal, 80 garis miring 120, ya. Nah, apa itu jaris 80, apa itu 120? Nah, 80 itu adalah tekanan diastol. Jadi, tekanan diastol itu adalah tekanan darah, ya, saat bilik jantung berelaksasi. Ya, jadi bilik jantung berelaksasi berarti serambi yang berkontraksi. Artinya adalah serambi berkontraksi, maka dia akan mengalirkan darah ke bilik. Itu tekanan diastol. Ingat, ya, dulu, ya. Kemudian, kalau tekanan sistol, itu tekanan darah saat bilik jantung berkontraksi. Nah, jadi kalau bilik jantung berkontraksi, artinya apa? Darah akan mengalir, dialirkan ke seluruh tubuh kalau dari bilik kiri. Sedangkan kalau dari bilik kanan, maka darah akan mengalir ke paru-paru lagi. Oke? Itu tekanan diastol dan sistol. Ingat, tekanan diastol, bilik jantung relaksasi. Berarti yang kontraksi adalah serambi. Sedangkan tekanan sistol, bilik jantung yang berkontraksi. Artinya, darah akan dialirkan ke seluruh tubuh dan ke paru-paru. Ingat, ya, ini karena ini pernah keluar di UN tahun 2013. God bless. Sampai jumpa di video selanjutnya.